Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Ayah, Bunda yang saya hormati Anak-anak yang Bapak banggakan dan cintai Di masa pandemi COVID-19 kita dituntut untuk dapat beradaptasi dalam semua hal Termasuk dalam sektor pendidikan Apapun keadaannya proses belajar-mengajar harus tetap dilaksanakan Dengan tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan siswa dan pendidik Agar tidak terjadi learning loss Perlu diadakan strategi proses belajar-mengajar yang baik, sehat, dan selamat Salah satu model penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ini Adalah pemanfaatan media pembelajaran daring Yakni pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi Dan jaringan internet yang memungkinkan guru dan semua siswa tetap dapat melakukan proses belajar-mengajar Sehingga diharapkan akan mengurangi risiko dan penyebaran COVID-19 di masyarakat Khususnya di lingkungan warga sekolah Masa taman kanak-kanak adalah masa bermain, sambil belajar, serta bersosialisasi dengan lingkungan Sejatinya, pembelajaran secara daring memang bukan jawaban satu-satunya di masa pandemi COVID-19 Dikarenakan siswa tetap membutuhkan stimulasi secara langsung, secara tetap buka Agar proses belajar-mengajar dapat berjalan secara optimal Berkenaan dengan hal tersebut, agar proses belajar-mengajar di jenjang taman kanak-kanak di masa pandemi COVID-19 Dapat tetap berjalan dengan baik Perlu dilakukan upaya-upaya inovasi yang dilakukan agar pelayanan pendidikan yang permutu tetap dapat terlaksana Video pembelajaran ini merupakan salah satu wujud upaya Dalam menyajikan sistem pembelajaran yang efektif Untuk peserta didik, serta bagian dari aktivitas literasi digital Mengingat, perkembangan teknologi informasi kedepannya tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan Besar harapan kami, video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk media belajar bagi anak-anak di rumah Serta mohon peran sertanya ayah bunda dapat bekerjasama dengan bapak ibu guru Untuk mendampingi putera-putrinya selama belajar dari rumah di masa pandemi ini Pesan kami untuk semuanya Marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengedepankan 5M Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas Dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci kita bersama Menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia Untuk anak-anakku, terus semangat belajar bersama ayah bunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, badan sehat, pikiran senang, luar biasa Allahu Akbar, yes Anak-anakku di era pandemi ini Anak-anak selalu menjaga kesehatan ya Dengan mematuhi 5M Mencuci tangan dengan sabun Memakai masker Menjaga jarak Menghindari kerumunan Dan menjauhi mobilitas umum Anak soleh-solehah Pada video pembelajaran kali ini Bersama Bu Dewi dan Bu Sulis Akan membahas materi Tema Alam Semesta Dengan subtema Benda Langit Untuk mengawali kegiatan hari ini Jangan lupa kita berdoa dulu ya Anak soleh-solehah Pasti kalian sudah tahu ya Bahwa Allah itu Maha Esa Juga Maha Pencipta Karena Allah yang telah menciptakan Alam Semesta ini Termasuk juga Benda Langit Oleh karena itu Kita jangan lupa Untuk selalu bersyukur Apa saja kah Benda Langit itu? Mari kita belajar Mengenal sama-sama Ada huruf M A T A H A R I Iya Matahari Bahasa Inggrisnya Sun Matahari Muncul pada pagi hari Terbit dari arah timur Terbenam di sebelah barat Matahari Bermanfaat untuk memberikan Energi panas dan cahaya pada bumi kita Panas dan cahaya matahari Dapat digunakan Untuk mengeringkan pakaian yang dijemur Matahari juga digunakan Untuk menentukan waktu Yaitu Pagi Siang Siang Malam Benda Langit berikutnya adalah B I N T A N G Iya Bintang Bahasa Inggrisnya Star Bintang Bintang muncul pada malam hari Bintang Bermanfaat Sebagai petunjuk arah Yaitu Arah utara Timur Selatan Barat Benda langit selanjutnya Ada huruf B U L A N Iya Bulan Bahasa Inggrisnya Moon Bulan Juga muncul pada malam hari Bentuk bulan Ada bulan sabit Karena Bentuknya seperti sabit Ada juga Bulan separoh Ada juga Bulan penuh Biasa Disebut Bulan purnama Bulan Merupakan satelit bumi Bulan Juga biasa Dipakai Untuk menentukan Bulan Jawa Sekarang Kita belajar Bernyanyi sama-sama ya Agar lebih mudah Mengenal Benda langit Dan bahasa Inggrisnya Ditemani Bu Sulis Dan Bu Dewi Kita mulai ya Bulan Bulan Bintang Star Matahari Itu San Itu Semua Benda Langit Ciptaan Tuhan Bulan Di Malam Hari Dan Ditemani Bintang Siang Hari Matahari Ciptaan Tuhan Alhamdulillah Anak yang soleh Soleha Demikian tadi Materi Tentang Alam Semesta Dengan Subtema Benda Langit Dari Bu Sulis Dan Bu Dewi Semoga Berkah Dan Bermanfaat ya Bu Dewi Dan Bu Sulis Mohon undur diri Selamat Belajar Dan tetap Semangat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Subtema selamat menikmati selamat menikmati